Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Pesantren Nuruhuda 3 Albayanuddin Sukamantri Kabupaten Ciamis Pesantren ini adalah merupakan pesantren wakaf dari bos PT Gunung Patapan Abadi GPA dari Bapak Haji Didin Komarudin Bilau adalah salah seorang pengusaha kontraktor yang kelahirannya di Panjalu Ciamis dan domisilinya di Bandung tapi garasi dan kantor PT GPA itu berada di Purwakarta untuk menuju ke lokasi pesantren tersebut Anda bisa masuk dari Wanjalu kemudian lanjut ke Sukamantri nah dari Sukamantri itu ada yang ke jahim dan ada yang ke atas kelawang angin ke kiri itu jalan pintas untuk menuju Sukamantri Cikijing kita lihat inilah di atas kawasan pesantren ada di sekitarnya ada kebun teh dan juga ada kebun pinus perhutani kita lihat di bawah itu adalah masjid yang dalam proses penyelesaian lagi finishing nah nanti kita lihat selain masjid di pesantren ini ada juga kobong atau kamar buat santri dan juga rumah buat pengasuh pesantren nah itu adalah situ atau kolam besar yang ada di bawah masjid yang tadi nah itu kelihatan ada bangunan itu adalah kobong dan baru ada kolam 3 4 kamar dan di sampingnya ada tulisan ayiluf al-quran sebagai wujud simbolik bahwa pesantren ini adalah pesantren tahbir quran makanya ayiluf al-quran nampak ada jalan membentang di atas air kolam atau situ tersebut situ lawang angin ketinggian ketinggiannya kurang lebih 1100 meter di atas permukaan laut dan suhunya sangat dingin sekali sebab walaupun panas itu kabut selalu ada disebut juga ini adalah kawasan tahun 8 nah itu masjid silahkan subscribe like dan bagikan agar saya lebih semangat untuk mendampingi pembangunan pesantren ini jarak tempuh ke pesantren dari alun-alun Ciamis atau dari pendoko pusat kota Ciamis adalah kurang lebih 44 km dan memakan waktu sekitar 1 jam 13 menit saya bersama Amir Kamudin selaku tim pembangunan kondok pesantren ini dan saat ini sedang membangun penyelesaian masjidnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh